Hai semua ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini mama tamu buat ongol-ongol singkong Nah mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atanauval Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Buat jus pandan Untuk membuat jus pandannya Saya gunakan chopper CH200 dari Mitochiba Masukkan 7 lembar daun pandan ke dalam chopper Gunting daun pandan Supaya menghaluskannya lebih mudah Masukkan 250 ml air putih Saring jus pandan Jus pandannya disisikan dulu Disini saya udah siapkan 500 gram singkong Ini berat bersihnya setelah dikupas dari kulitnya Cuci bersih singkong dan buang sumbu tengahnya Kukus singkong hingga lembut Untuk mengukus singkongnya Saya gunakan platinum pressure wok dari Sten Cookware Ini adalah panci semi presto Memasak 30% lebih cepat Jadi hemat gas ya Pancinya ini terbuat dari German coating Bahannya tebal dan berat Anti lengket Anti baret Dan anti gores Setelah sekitar 15 menit dikukus Terus tusuk singkong Kalau udah bisa ditusuk dengan garpu Dan berasa lembut seperti ini Tandanya singkongnya udah mateng ya Angkat singkong dari kukusan Untuk menghaluskan singkongnya Dan mencampur semua bahannya Saya gunakan chopper CH200 dari Mitochiba Chopper CH200 ini memiliki 3 mata pisau Bisa buat haluskan daging Es batu Bumbu dapur Buah Dan lainnya Kalau gak ada chopper Singkongnya boleh dihaluskan manual ya Boleh pakai ulekan Atau pakai lesung Masukkan 250 ml jus pandan Lalu ini lanjut diaduk Hingga tercampur rata Ini saya campur jus pandannya Dulu Supaya singkongnya ini dingin ya Kalau nanti singkongnya masih panas Bercampur tepung Nanti adonannya akan lebih mengental ya Jadi lebih susah untuk disaring Kalau singkongnya dihaluskan Dalam keadaan masih panas ya Supaya lebih mudah untuk dihaluskan Masukkan 275 gram tepung tapioca 225 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Perempat sendok teh vanili bubuk 500 ml santan kekentalan sedang Supaya warnanya lebih cantik Boleh tambahkan setengah sendok teh pasta pandan Atau secukupnya Lalu ini saya lanjut chopper Hingga tercampur rata Dalam setiap pembelian chopper CH200 Kita akan mendapatkan 2 jar Satu yang besar Yang saya gunakan Kapasitasnya 2 liter ya Dan ada satu lagi yang kecil Ada thermostat overhead protectionnya Jadi kalau panas berlebih Mesinnya ini akan mati secara otomatis ya Kemudian saring adonan Supaya nanti tekstur kue ongol-ongolnya ini halus Selamat menikmati Nah ini adonannya udah halus dan tercampur rata Jadi tekstur adonannya itu agak kental ya Seperti ini Di sini saya udah siapkan loyang Sebelumnya loyangnya udah saya olesi dengan minyak goreng Diolesinya tipis-tipis aja Saya gunakan loyang ukuran 20x20 cm Tuang adonan ke dalam loyang Hentakan loyang beberapa kali Agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar Sebelumnya saya udah panaskan kukusan Dan ini air kukusannya udah mendidih Kukus adonan sekitar 40 menit Gunakan api sedang Jika menggunakan tutup kukusan yang datar Lapisi tutup kukusan dengan kain atau serbet bersih ya Supaya uap air gak menetes ke adonan Setelah sekitar 40 menit dikukus Ini kuenya udah mateng Bagian permukanya tampak udah kering Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan Biarkan hingga kuenya benar-benar dingin Baru keluarkan kue dari loyang Supaya kuenya gak hancur Di sini saya udah siapkan 200 gram kelapa parut Ambil bagian putihnya saja Campur dengan setengah sendok teh garam Aduk hingga tercampur rata Saya gunakan kelapa parut yang setengah tua Yang buat unti kelapa Masukkan 1 lembar daun pandan Kukus kelapa parut sekitar 5 menit Ini tujuannya dikukus Supaya kelapanya gak gampang basih Nah ini kuenya udah dingin Kemudian keluarkan kue dari loyang Sisir bagian pinggiran loyang Supaya kuenya lebih mudah untuk dikeluarkan Potong kue Saya gunakan pisau anti lengket Kalau pisaunya lengket Boleh dilapisi dengan plastik ya Kemudian balurkan kue ke kelapa parut yang telah dingin Ini dia kue ongol-ongol singkong pandannya udah jadi Sekarang saya mau cobain Ini saya ambil satu Kelihatan ini hasilnya cantik banget Warnanya bagus Teksturnya lembut dan kenyal Bismillah Rasanya enak banget Mantep Kuenya super lembut Legit dan kenyal Gurih Manisnya pas Pandannya berasa Berasa gak makan singkong ya Kuenya ini lembut banget Gurih Kerenis-kerenis dari kelapa parutnya Ini enak banget Nah ini teksturnya lembut banget Rasanya enak banget ya Makan yang gak ngebosenin Cocok buat camilan di rumah Atau buat ide jualan Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton